Satu waketum yang tertukar itu menimbulkan keheranan Tapi anehnya kan gak ada tuh juga yang mempertanyakan situasi itu atau positioning gitu Termasuk Ratu Tisa juga terima-terima saja gitu posisi itu Padahal dia meraih suara terbanyak 54 Yang kedua Iwan Budianto ikut meeting dengan tiga personal utama di EXCO Ya entah sebagai apa Iwan Budianto itu Sebagai Lord, sebagai apa ya kita gak tahu Nah yang ketiga soal sekjen definitif ini siapa? Karena ini penting Oke balik lagi di Gocek Bung Toel masih bahas tentang PSSI Jadi sekarang kan persis atau tepat seminggu setelah atau pasca KLB PSSI Jadi saya menunggu apa ya Atau saya bertanya-tanya lah ada beberapa kebingungan keheranan yang tidak terjawab Misalnya soal waketum PSSI Waketum itu kan setelah pemilihan ulang Akhirnya yang terpilih Ratu Tisa dengan memperoleh suara 54 suara Lalu Menpor Raja Induddin Amali 44 suara yang akhirnya jadi wakil ketua umum Karena dihadiah diberikan oleh Yunus Nusi yang secara heroik mundur gitu kan Nah dengan perlehan yang 54 suara Ratu Tisa dan Jainuddin Amali yang 44 Tapi dalam posisi Jainuddin Amali wakil ketua umum 1 Ratu Tisa wakil ketua umum 2 Itu keheranan saya gitu loh Itu kebingungan saya Karena kan kalau dalam perolehan suara Begitu Ratu Tisa tertinggi ya dia otomatis kan wakil ketua umum 1 Jainuddin Amali sebetulnya ketiga Tapi karena diberikan Kalau kata anak-anak generasi sekarang kan Give away katanya Wakil ketua umum give away Itu jadi kedua kan Tapi kan perlehan suaranya 44 Harusnya seperti itu Tapi yang terjadi Yang saya dengar Jainuddin Amali wakil ketua umum 1 Ratu Tisa wakil ketua umum 2 Nah itu kebingungan saya Keheranan saya gitu loh Karena kan harusnya seperti itu Suaranya tertinggi wakil ketua umum 1 Lalu katanya saya dapat Penjelasan Bahkan dari Ratu Tisa sendiri Waktu ada di sebuah acara Acara talk show gitu Karena soal Pengalaman di sepak bola Jadi katanya karena pengalaman di sepak bolanya Lebih sedikit dibandingkan Jainuddin Amali Maka Ratu Tisa jadi wakil ketua umum 2 Jadi menurut saya sih ini bias gitu loh Kalau ditarik-tarik ke Nanti keurusan ke pasal ketua umum Kalau mundur atau berhalangan Maka yang menggantikan kan ketua umum Wakil ketua umum PSSI yang paling lama melayani gitu loh Tapi kan poinnya bukan itu Kenapa posisioningnya jadi tertukar gitu loh Kok langsung pakai dalih Pakai dalil Bahwa Jainuddin Amali lebih lama Berkecimpung di sepak bola Maka dia otomatis Maka dialah yang jadi wakil ketua umum Satu gitu loh Kan ini membingungkan Memang secara fakta Jainuddin Amali lebih lama ya Berkecimpung di sepak bola Kan itu pertanyaan Jadi ini membingungkan Kalau secara singkatnya saya menganggap bahwa ini Wakil ketua umum yang tertukar gitu loh Nah selain wakil ketua umum yang tertukar Juga saya lihat Menunggu perkembangan Biasanya ketua umum yang terpilih itu Segera menetapkan atau Apa ya Memilih sekjen yang definitif gitu loh Biasanya seperti itu Tapi sampai saat ini Sudah seminggu berselang Saya belum mendapatkan Siapa sekjen definitif itu Meski Menpora Jainuddin Amali lagi-lagi Menyatakan bahwa sekjennya adalah Yunus Lusi Cuma kalau kita lihat statuta Sekjen itu adalah Diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum Artinya lebih kepada orangnya ketua umum Jadi harusnya ketua umum yang menyatakan Siapa sekjen PSSI di periode 2023-2027 gitu loh Karena kalau seperti yang dinyatakan oleh Menpora Bahwa sekjennya tetap Yunus Lusi Nah ini yang menurut saya sih Apa ya Jauh panggang dari api dengan harapan publik gitu loh Harapan publik sepak bola kan Seperti ucapan atau janji Erick Thohir Di awal kampanye Saat mendaftar menjadi ketua umum Ingin bersih-bersih dari tangan kotor Jadi kalau menetapkan Atau tetap menggunakan Yunus Lusi sebagai sekjen Ini kan apa ya Ini jauh dari Apa Jauh dari ucapannya ingin bersih-bersih gitu loh Karena publik bola tahu Reputasi track recordnya seorang Yunus Lusi di sepak bola Jadi apa ya Mencederai lah Rasa semangat perubahan yang Ada di hati publik bola Kalau memang Yunus Lusi tetap jadi sekjen Karena ini sudah seminggu berselang Belum ada loh penetapan sekjen gitu loh Nah ini yang menjadi pertanyaan Tanda tanya Apalagi disusul dengan bahwa Ada sebuah foto Ada rapat Disitu ada ketua umum Erick Thohir Juga dipublish malah Di media sosial Sebelum kemudian ditarik Atau dicabut Ada wakil ketua umum Menpora Jenudin Amali Ratu Tisa dan juga Iwan Budianto Jadi orang kan bertanya Iwan Budianto sebagai apa gitu loh Ya kalau yang pasti kan Iwan Budianto Kingmaker-nya kan kemarin Tapi kalau sekarang ada dalam sebuah rapat Yang itu adalah Trio Atau tiga orang yang menjadi Kunci dari eksko saat ini Ketua umum Wakil ketua umum Tisa dan Menpora Dan disitu ada Iwan Budianto Ya publik pantas mempertanyakan Lagi-lagi ini tidak linier Tidak segaris dengan Keinginannya untuk bersih-bersih Dan membersihkan dari tangan kotor Karena siapapun Yang berkecipung di sepak bola Indonesia Ya paham Siapa Sosok Iwan Budianto Dengan segala reputasinya gitu loh Bahkan kalau zaman Pak Edi Rahmayadi Kan ada tuh jejak digitalnya kan Pernah kan disentil Sama ketua umum Atau mantan ketua umum Waktu itu Edi Rahmayadi Bahwa Jangan main-main Wasit lagi ya Iwan katanya kan begitu Nah Dengan Jarak yang sudah berjalan Dengan Hari yang sudah berjalan Kurang lebih seminggu Dengan pergerakan yang seperti ini Ya pantas Atau paling tidak saya Bertanya-tanya Atau menunggu Gebrakan selanjutnya Karena Kurang lebih Gebrakan yang terjadi Agak kurang meyakinkan Satu Waktum yang tertukar Itu menimbulkan keheranan Tapi anehnya kan Gak ada tuh juga Yang mempertanyakan Situasi itu Atau positioning gitu Termasuk Ratu Tisa juga Terima-terima saja gitu Posisi itu Padahal dia Meraih suara terbanyak 54 Yang kedua Iwan Budianto Ikut meeting Dengan tiga personal utama Di EXCO Ya entah sebagai apa Iwan Budianto itu Sebagai Lord Sebagai apa Ya kita gak tahu Nah yang ketiga Soal sekjen definitif ini Siapa Karena ini penting Jadi ketika Ada ad hoc supporter Ada ad hoc infrastruktur Ada BTN Mau dibentuk Kalau sekjen yang gak definitif Sulit Karena semua ad hoc itu Dalam setiap pekerjaannya Dalam pekerjaan administratifnya Butuh support Butuh support administratif Butuh difasilitasi oleh Sekjen Oleh PSSI Yang artinya harus dikerjakan oleh Sekjen Tapi sampai saat ini Kita bingung Siapa sekjen PSSI Ya semoga Satu dua hari besok Ada jawaban Dan semoga jawabannya adalah Mengarah pada semangat perubahan Karena kalau Yunus Nusi Yang jadi sekjen Atau tetap dikukukan Sebagai sekjen Walaupun ini kenapa Menjadi tanda tanya Karena khawatir Publik khawatir Posisi sekjen Akan diberikan kepada Yunus Nusi Sebagai apa Kompensasi Kompensasi Karena aksi heroiknya mundur Memberikan Posisi Wakil Ketua Umum Untuk Menpora Jadi publik khawatir Jangan-jangan Posisi sekjen Diberikan kepada Yunus Nusi Sebagai kompensasi Atas aksi heroiknya mundur Nah ini yang ditunggu-tunggu Dari publik sepak bola Indonesia Yang berharap Semangat perubahan itu Tetap terjaga Meski keraguan-keraguan itu muncul Karena beberapa hal yang membingungkan Waketum yang tertukar Masih ada Lord Iwan Budianto Dan juga pertanyaan siapa Sekjen definitif Periode 2023 dan 2027 Semoga kita masih punya Semangat untuk Jadi solusi Bukan polusi sepak bola Dan tetap di gocek Bung Tawel